Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa guna menjamin terciptanya rasa aman dan nyaman selama bulan Ramadan, Polres Kota Waria Timur akan menggelar razia ketertiban umum di Jalan Raya, serta melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat kerumunan warga, guna mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksanaan razia ketertiban lalu lintas dan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bulan Ramadan ini ditandai dengan pelaksanaan apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan Telabang di halaman 5 Polres Kota Waria Timur baru-baru ini. Dalam razia ketertiban ini, Polres Kota Waria Timur menerjunkan petugas sebanyak 170 personil yang merupakan gabungan dari beberapa satuan di lingkungan Polres Kota Waria Timur. Kapolres Kota Waria Timur AKBP Abdul Haris Yakin mengungkapkan, tujuan razia ketertiban ini adalah dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kaum muslimin, agar bisa melaksanakan ibadah wajib mereka dengan tenang. Ada pun yang menjadi sasaran dari razia ini adalah para pengguna jalan raya, serta melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat kerumunan warga, guna mencegah penyebaran COVID-19. Untuk bulan Ramadan, kita akan meningkatkan kegiatan, terutama rekan-rekan dari lalu lintas. Kita berupaya tetap menjaga kamsel ticat lantas selama pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam rangka yang pertama, kita memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara kita umat muslim yang akan menunaikan ibadah salam Ramadan. Dan juga kita meningkatkan upaya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Kotim ini. Untuk personil, memang leading sektornya adalah lalu lintas, namun kita perkuat dengan fungsi yang lain, terutama fungsi yang berseragam, yaitu Sabara, dan juga kita libatkan rekan-rekan dari Bimas dan rekan-rekan lainnya. Kita total turun ke lapangan untuk meningkatkan kamsul ticat lantas. Apel gelar pasukan juga disinergikan untuk pencanangan program wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan Polres Kota Waringin Timur. Dengan WBBM ini, diharapkan lingkungan Polres Kota Waringin Timur dan jajarannya akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, Norman Shah, AENews, melaporkan.